Bab 1597 Masuk, setelah mendengar suara yang datang dari dalam, Surya membuka pintu, lalu berjalan ke depan meja Zia. Dia berencana mengambil cuti untuk menyelidiki korban kasus obat stabilizer. Kenapa? Ada urusan apa mencariku? Saat melihat Surya masuk, Zia bertanya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Awalnya Zia tidak setuju Surya masuk ke departemen mereka, tapi dengan dukungan Nadiem, Ari dan Albert, Zia harus menahan diri membiarkan Surya masuk departemennya meski dia enggan. Melihat Zia yang tampak kesal, Surya tidak peduli. Dia langsung berkata, Pak Zia, aku mau mengambil cuti. Ada urusan mendesak yang harus aku tangani hari ini. Mengambil cuti. Mendengar perkataan Surya, Zia menjadi semakin muram. Dia memukul meja dengan marah, lalu berteriak penuh ketidakpuasan. Surya, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mendapat dukungan dari Pak Nadiem dan Pak Ari. Ini baru hari pertama kamu masuk kerja, tapi kamu sudah bersikap malas seperti ini. Apa kamu sudah nggak mau bekerja di sini lagi? Departemen ini masih di bawah kendaliku. Kalau kamu nggak mau bekerja di sini, kamu bisa langsung pergi menemui Pak Ari untuk meminta dipindahkan dari Departemen kami sekarang. Mendengarkan rawungan Zia, Surya tampak acuh tak acuh. Sebaliknya, orang-orang di Departemen yang memperhatikan, menganggap bahwa Surya sangat hebat karena berani melakukan ini. Pada hari pertama dia datang, Surya memukuli anak penanggung jawab kantor polisi, bahkan sampai dibawa ke kantor polisi. Sekarang, pada hari pertama dia resmi bekerja, Surya ingin mengajukan cuti. Tidak bisa dipungkiri, tindakan seperti itu adalah sebuah langkah berani yang belum pernah terjadi sebelumnya di rumah sakit rakyat. Pak Zia, nggak ada aturan yang melarang seseorang mengajukan cuti pada hari pertama kerja, kan? Kalau kamu menggunakan kekuasaan untuk menekanku, aku akan mengadukanmu pada Pak Nadiem dan Pak Ari. Kalau itu masih nggak berhasil, aku akan menelpon Pak Albert, mengatakan kalau karena kelalaian internal mereka, aku dikucilkan di rumah sakit ini, nggak bisa bekerja dengan baik. Kalau Pak Albert mengetahui hal ini, apakah dia akan menganggapku nggak pengertian atau menyalahkan beberapa orang yang nggak menganggapnya serius? Mendengarkan kata-kata Surya yang menusuk hati, meski Zia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, jika Surya benar-benar membawa masalah sepele seperti itu kepada Albert, Zia yang hanya seorang kepala departemen kecil ini, mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Ketika Zia berada dalam dilema, Nadiem yang datang untuk memeriksa departemen, secara kebetulan mengetuk pintu. Dia masuk, lalu berujar, Pak Zia, berikan saja izin pada Pak Ruslan. Biarkan dia mengambil cuti pada hari pertama. Departemen ini sudah punya cukup banyak orang. Setelah Pak Ruslan menyelesaikan urusannya, dia baru bisa kembali bekerja dengan fokus, bukan? Mendengar Nadiem mengatakan ini, Zia memelototi Surya dengan tajam, lalu menulis kata persetujuan pada catatan permintaan cuti Surya dengan enggan. Terima kasih banyak, Pak Nadiem. Setelah mendapatkan izin cuti, Surya mengatakan terima kasihnya pada Nadiem, lalu berjalan pergi diiringi tatapan kagum semua orang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Surya naik taksi menuju pinggiran distrik Amuni. Menurut informasi yang diberikan Yeni, pada kasus obat stabilizer sebelumnya, ada satu keluarga korban yang jumlahnya mencapai enam orang, juga merupakan salah satu kasus dengan jumlah korban terbanyak. Misi Surya hari ini adalah menemukan keluarga ini, lalu mengumpulkan bukti video. Asalkan Surya bisa meyakinkan mereka untuk bersedia memberikan kesaksian, masalah ini akan mudah diselesaikan. Bab 1598 Tok, tok, tok Di depan sebuah bangunan tua yang sudah rusak di pinggiran distrik Amuni, Surya mengangkat tangan untuk mengetuk pintu rumah yang penuh karat tersebut. Setelah menunggu sebentar, akhirnya seorang pria tua cacat yang kehilangan kedua kakinya keluar untuk membuka pintu dengan susah payah. Anak muda, siapa yang kamu cari? Setelah pria tua cacat yang kehilangan kedua kakinya itu membuka pintu, dia melihat Surya yang terlihat asing sambil bertanya dengan bingung. Mendengar ini, Surya tersenyum sembari bertanya, Pak, apakah ini rumah keluarga Fadeo Tojoyo? Mendengar pertanyaan Surya, pria tua itu langsung tampak waspada. Dia menatap Surya dengan hati-hati sembari bertanya, Apa hubunganmu dengan Fadeo? Ada urusan apa kamu mencarinya? Melihat tatapan waspada pria tua itu, Surya tahu bahwa mengumpulkan bukti mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah berpikir sejenak, Surya mendapatkan ide. Dia segera mengeluarkan kartu nama yang diberikan oleh Albert, menyodorkannya ke hadapan pria tua tersebut, lalu berkata, Pak, aku adalah sekretaris Pak Gubernur Albert. Aku diutus untuk menanyakan beberapa hal padamu. Apa kamu punya waktu? Nggak, nggak ada waktu. Cepat pergi dari sini. Aku juga nggak kenal Fadeo. Setelah mendengar niat Surya datang ke sini, pria tua itu segera melambaikan tangannya untuk menolak Surya. Kemudian, pria tua itu menutup pintu dengan rapat, tidak memberi kesempatan pada Surya untuk berbicara lagi. Aneh sekali. Alamatnya tertulis jelas kok di sini. Tapi kenapa? Surya sedikit mengeluh di luar pintu, tapi kemudian dia dengan cepat memahami sesuatu. Untuk mengonfirmasi dugaannya, Surya memutuskan untuk pergi ke warung di dekat gerbang masuk desa untuk mencari informasi. Ketika sampai di warung di gerbang masuk desa, Surya melihat beberapa pemuda bertelanjang dada duduk di pintu masuk warung. Ada gambar naga dan burung foniks di tubuh mereka. Mereka tampak sedang asyik bermain sambil minum-minuman keras. Surya hanya melemparkan pandangan sekilas ke arah mereka, lalu masuk ke warung untuk mengambil sebotol air. Dia bersiap untuk mengorek informasi sambil membayar. Pak, berapa harganya? Setelah membawa sebotol air ke depan kasir, Surya bertanya sambil melirik pria gemuk berkacamata yang sedang berkonsentrasi pada ponselnya di belakang meja kasir. 4 ribu, nggak boleh utang. Mendengar kata-kata tersebut, pria gemuk berkacamata itu mengangkat kepalanya sambil melirik botol air di tangan Surya. Setelah menyebutkan harganya, dia kembali menundukkan kepalanya untuk memainkan ponselnya. Pak, apa aku boleh bertanya padamu? Aku nggak akan menjawab dengan gratis. 200 ribu sebagai biaya konsultasi. Surya mengeluarkan uang 200 ribu, lalu menaruhnya di atas meja kasir. Dia menatap pemilik toko sambil bertanya ragu-ragu. Mendengar perkataan Surya, pria berkacamata itu mengangkat kepalanya, lalu memastikan bahwa uang di meja kasir itu bukan uang palsu dengan sangat cermat. Setelah dia menerima uang itu, dia bertanya, ada apa? Pak, katakan saja, Pak, aku mau tanya, apa benar rumah bobrok di ujung desa itu milik keluarga Fadeo Tojoyo? Aku teman sekolahnya. Aku sudah bertahun-tahun, nggak bertemu dengannya, jadi aku datang ke sini untuk mengunjunginya. Mendengar perkataan Surya, pria berkacamata itu akhirnya meletakkan ponsel di tangannya, lalu menatap Surya dengan waspada. Kemudian, dia berteriak ke arah pintu, Akil, ada yang mencari Fadeo. Setelah melontarkan kata-kata itu, pria berkacamata itu kembali menundukkan kepala untuk memainkan ponselnya. Namun, beberapa pemuda yang duduk sambil minum-minum di luar berdiri satu demi satu, lalu berkumpul mengelilingi Surya. Bocah, ada urusan apa kamu mencari? Fadeo, aku adik sepupunya. Kalau ada urusan, katakan saja padaku. Ayahku adalah kepala desa di sini. Aku yang mengambil keputusan di sini. Pemimpin beberapa pemuda itu adalah seorang pria dengan rambut pirang bertubuh kurus. Dia memimpin beberapa orang untuk mengepung Surya, lalu bertanya dengan wajah seakan siap mengambil tindakan. Mendengarkan perkataan pemuda berambut pirang di depannya, Surya tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat. Kemudian, Surya meminta pemilik warung untuk mengambilkan sebungkus rokok untuk dibagikan pada beberapa orang ini sambil berkata, Teman, aku teman sekelas Fadeo. Kami adalah teman baik di kampus. Kali ini aku sedang dalam perjalanan bisnis ke Juwana, jadi aku berencana untuk mengunjunginya. Bab 1599 Setelah mendengar perkenalan diri Surya, pria berambut pirang itu menyalakan sebatang rokok sambil mencibir, Bocah, apa kamu mau mempermainkanku? Saat pemakaman Fadeo, semua teman sekelasnya datang. Aku yang bertanggung jawab mengantar mereka ke luar desa. Kalau kamu adalah teman baiknya, bagaimana mungkin kamu nggak tahu tentang pemakamannya? Aku rasa kamu dikirim oleh perusahaan surat kabar untuk menanyakan tentang kejadian obat stabilizer, kan? Fadeo sudah meninggal. Mendengar perkataan pemuda berambut pirang itu, Surya juga sedikit terkejut. Namun, dia tidak peduli dengan identitasnya yang terungkap. Lagi pula, kebohongannya tidak akan bisa bertahan lama. Siapapun yang mengenal Fadeo dengan baik, bisa langsung tahu apakah perkataannya benar atau salah. Namun, ketika Surya mendengar pemuda itu menyebutkan insiden obat stabilizer, dia tahu kalau pria di depannya mungkin tahu banyak rahasia. Jadi, dia berencana untuk melihat apakah dia bisa menggali beberapa informasi berharga dari mereka atau tidak. Teman, kamu memang pandai melihat orang. Begini saja, aku akan memberimu uang 4 juta. Kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi pada saat itu. Dengan begitu, aku juga bisa menjelaskan semuanya dengan lebih baik saat aku kembali nanti. Setelah mengatakan itu, Surya mengeluarkan uang 4 juta, lalu menyerahkannya pada pemuda berambut pirang. Suara keras terdengar. Pemuda berambut pirang itu mengambil uang yang diserahkan oleh Surya, lalu langsung membantingnya ke atas meja kasir, mengangkat pergelangan tangannya dengan ekspresi merendahkan sambil bertanya, Bocah, kamu pikir kamu bisa menyuapku hanya dengan 4 juta? Apa menurutmu aku seorang pengemis? Aku mampu membeli jam tangan senilai lebih dari 200 juta ini. Apa kamu pikir aku akan peduli dengan uang recehmu? Aku akan memberimu peringatan terakhir, keluar dari desa kami sekarang juga atau aku akan memerintahkan semua orang di desa untuk meludahimu. Satu ludah dari masing-masing orang cukup untuk menenggelamkanmu. Seperti kata pepatah, orang sabar pun ada batasnya. Melihat sikap arogan pemuda berambut pirang itu, Surya mengerutkan kening dengan tidak senang sambil menjawab, Bagaimana kalau aku bilang enggak? Hahaha, Bocah, kamu benar-benar menarik. Apa kamu tahu kalau aku pernah mematahkan kaki dua wartawan sebelumnya, juga menghabiskan beberapa tahun di penjara? Sebelum pemuda berambut pirang itu selesai bicara, botol alkohol di tangannya sudah melayang ke kepala Surya. Suara keras pun terdengar. Hanya saja, meski botol alkohol itu pecah, Surya tidak terluka sedikitpun. Sebaliknya, pemuda yang memimpin langsung terempas mundur, menghancurkan meja kayu di pintu masuk warung hingga berkeping-keping. Berengsek, berani sekali kamu menyerang. Teman-teman, hajar dia. Beberapa pengikut pemuda berambut pirang yang ada di samping melihat pemimpin mereka tergeletak tak sadarkan diri di tanah setelah terempas jauh. Salah satu dari mereka pun berteriak, lalu mengambil barang di warung untuk menyerang Surya secara asal. Setelah beberapa suara dentuman, empat hingga lima pengikut pemuda berambut pirang itu juga jatuh ke tanah. Surya tahu kalau dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari orang-orang ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menata pria gemuk berkacamata yang gemetaran di samping. Karena kalian meremehkan empat juta ini, ku berikan saja padamu. Apakah kamu bersedia memberitahuku sesuatu tentang keluarga Tojoyo dan obat stabilizer? Mendengarkan kata-kata kasar Surya, pria gemuk berkacamata itu menelan ludahnya, lalu berkata dengan gemetaran, Kak, jangan tanya padaku tentang masalah ini. Bagaimana kalau kamu mencari ayah si pirang itu saja? Ayahnya adalah kepala desa di sini. Kami tidak berani bicara sembarangan. Kalau tidak, kami akan kesulitan hidup di desa di masa depan. Siapa nama ayahnya? Namanya Fayat Tojoyo. Setelah mendengar berita ini dari pria gemuk berkacamata, Surya jadi tahu bahwa dari informasi Yeni, orang keluarga Tojoyo yang menerima uang transfer 4 miliar dari penanggung jawab Dewan Kesehatan yang kemungkinan besar adalah kepala desa yang disebutkan oleh pria gemuk berkacamata itu, Fayat Tojoyo. Bab 1600. Sebagai kepala desa, meski nama Fayat memiliki arti kebajikan dan dermawan, apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat bertentangan dengan kedua kata tersebut. Di seluruh desa, Fayat dikenal sebagai orang yang sangat kejam. Semua orang tahu bahwa meski Fayat kini telah menjadi orang kaya di daerah sekitar, uang di tangannya bukanlah uang bersih. Namun, karena Fayat mempunyai saudara yang merupakan pejabat di kantor polisi kota, para korban pun tidak ada yang bisa mengadu. Hal ini yang membuat Fayat mampu mendominasi hingga saat ini. Hari ini, saat Fayat sedang bermain-main di tempat tidur bersama janda cantik desa, dia mendengar ketukan terburu-buru di pintu. Setelah Fayat memakai celananya, dia membuka pintu, siap memaki orang yang mengganggu kesenangannya. Namun, ketika dia membuka pintu, dia melihat Hakim Sang Premandesa tampak terengah-engah. Fayat yang memiliki pikiran cerdas langsung menyadari pasti terjadi sesuatu, gawat. Ada masalah, cepat katakan ada apa. Fayat mengetahui bahwa Hakim adalah orang yang tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya keuntungan. Karena Hakim sudah datang melapor padanya, pasti ada sesuatu penting yang terjadi. Jadi, Fayat mengeluarkan uang beberapa juta dari sakunya, melemparkannya ke dada Hakim, lalu bertanya dengan nada mendominasi. Pak, ini gawat. Ada yang memukuli akil. Cepat kamu kesana untuk melihatnya. Kalau enggak, orang kejam itu akan memukuli akil sampai mati. Hari ini, Hakim berencana pergi ke warung di gerbang masuk desa untuk berutang dua bungkus rokok. Namun, sesampainya di depan gerbang masuk desa, dia melihat. Akil dan beberapa orang lainnya dipukuli hingga gigi mereka patah oleh surya. Sebuah ide muncul di otak Hakim. Hakim pun datang untuk melaporkan berita tersebut pada Fayat dengan harapan dia bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Apa? Anakku dipukuli. Fayat sepertinya mengira dia salah dengar. Dia bertanya sekali lagi dengan tidak percaya. Bagaimanapun juga, akil sama seperti dirinya, mereka adalah penguasa di desa ini yang selalu menindas orang lain. Kapan akil pernah ditindas? Pak Fayat, akil benar-benar sudah dipukuli. Kalau aku berani berbohong padamu, kamu bisa berurusan denganku nanti. Sekarang akil dan teman-temannya sudah dipukuli oleh seorang pria yang enggak dikenal. Mereka semua terkapar di depan warung yang ada di gerbang masuk desa. Kalau kamu enggak percaya, kamu bisa melihatnya sendiri. Aku juga sepertinya mendengar pria itu bilang kalau dia adalah teman sekelas Fadeo. Dia datang untuk mengunjungi Fadeo. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, Hakim berusaha sekuat tenaga membela diri Fadeo. Setelah mendengar nama itu, Fayat langsung mengerutkan keningnya. Asal tahu saja bahwa saat kejadian obat stabilizer terjadi, jika bukan karena Fayat yang membantu orang-orang kantor polisi menekan keluarga Fadeo, mungkin Fadeo tidak akan dipaksa hingga bunuh diri dengan cara brutal di bawah pohon beringin tua di depan gerbang desa. Hingga saat ini, meski pohon beringin tua di gerbang masuk desa sudah ditebang, adegan tragis Fadeo yang menggorok lehernya hingga mati masih menghantui warga desa, membuat mereka merasa ketakutan saat membicarakannya. Selain itu, ada juga rumor yang mengatakan bahwa Fadeo sendiri berubah menjadi hantu yang mengutuk semua orang di desa. Siapapun orang yang membantu Fayat untuk menekan keluarga Fadeo, akan mati dengan menyedihkan. Fayat sebagai kepala desa dan juga Hakim Sang Mata-Mata yang sangat mementingkan uang tentu saja tahu tentang rumor yang beredar di desa. Oleh karena itu, untuk masalah ini, Fayat rela mengeluarkan banyak uang. Dia pergi ke kuil, meminta bantuan seorang biksu untuk menjaga rumahnya. Jelas bahwa Fayat juga merasa sudah melakukan banyak hal kejam dan takut akan ada hantu yang datang padanya di tengah malam. Aku mengerti, cepat panggil orang-orang untuk berkumpul di gerbang masuk desa. Katakan kalau aku akan memberi 600 ribu pada setiap orang yang datang membantu ke sana hari ini. Setiap orang akan mendapatkan bagiannya. Aku akan datang nanti. Setelah mempertimbangkan sejenak, Fayat memanfaatkan keserakahan orang desa untuk mendapatkan keuntungan kecil, berencana mengumpulkan kekuatan desa untuk bersama-sama menghadapi surya, tamu yang tidak diinginkan ini. Bab 1601 Tergiur oleh keuntungan, Hakim segera memanggil orang dari rumah ke rumah. Setelah Hakim pergi, Fayat mengeluarkan ponsel untuk menelpon seseorang. Halo, Paman Indra, ini aku, Fayat. Ada situasi mendesak yang mau kulaporkan. Seorang pemuda asing tiba-tiba datang ke desa untuk mencari tahu tentang Fadeo. Jadi, aku mau tanya apa ada aksi dan rencana dari Pemkot. Fayat berbicara dengan sikap hormat pada orang itu di telepon, tidak lagi sombong seperti biasanya. Baik, baik, baik. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan segera urus masalah ini, nggak akan dibiarkan terus membesar dan sampai memengaruhi Anda. Fayat menutup telepon setelah mendapat jawaban yang diinginkan. Niat membunuh yang kuat menghiasi wajahnya. Ketika hendak menyimpan ponsel ke dalam saku, Fayat mendapati seorang pemuda asing tiba-tiba muncul di sisinya. Fayat terkejut oleh kemunculan pemuda asing itu dan nyaris menjatuhkan ponselnya. Kamu, cari siapa? Sialan, bikin kaget saja. Fayat menepuk dada dengan lega karena itu bukan penampakan hantu. Lalu, dia bertanya dengan jengkel pada Surya. Identitasku nggak penting. Yang penting kamu adalah Fayat. Aku sudah dengar percakapanmu di telepon tadi. Kalau nggak salah, orang itu Indra Hussein dari Pemkot, kan? Surya bergembira karena dugaannya benar. Setelah memberi pelajaran pada akil di warung dekat gerbang desa, Surya melihat seseorang buru-buru kabur. Surya menduga bahwa orang itu ingin melaporkan situasi pada ayahnya Akil. Oleh karena itu, Surya membuntuti orang itu sampai ke depan fila mewah Fayat. Kemudian, Surya mendengarkan seluruh percakapan telepon Fayat. Sulit bagi orang awam untuk mendengar suara orang di telepon tanpa pengeras suara, bahkan jika berdiri persis di sebelah Fayat. Akan tetapi, Surya yang telah mencapai alam raja memiliki perasaan yang kuat sehingga dapat mendengar suara orang di telepon beserta suara orang lain di sisinya. Kamu, kamulah yang mencari tahu tentang Fadeo. Kamu mau apa? Ku peringatkan, ini desa Tojoyo. Kalau nggak, mau cari masalah, cepat pergi dari sini. Kalau nggak, konsekuensinya terlalu berat bagimu. Fayat tahu dirinya bukan tandingan Surya yang kelihatan jago. Oleh jadi itu, Fayat mengancam Surya supaya Surya pergi. Akan tetapi, bagaimana mungkin Surya yang telah banyak berpengalaman bisa ditakuti oleh preman desa? Surya langsung mencekik Fayat dan mengangkat pria dengan tinggi badan mendekati 160 cm itu ke atas seraya berkata, Aku juga beri kamu satu kesempatan. Aku akan mengampunimu kalau kamu memberitahukan siapa dalang dibalik kasus obat sentosa. Kalau nggak, penganiayaanmu terhadap keluarga Fadeo yang ku dengar di telepon barusan akan dirilis di berita besok. Bahkan lebih dari itu, di berita besok, kamu akan dinyatakan telah bunuh diri untuk mengebus dosamu. Jadi, kamu mau jujur atau mati? Bab 1602 Lima tahun lalu, keluarga Fadeo dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit merekomendasikan obat mahal bernama sentosa pada pasien karena kolaborasi mereka dengan pabrik obat. Keluarga Fadeo adalah salah satu korbannya. Hanya segelintir orang yang memiliki reaksi penolakan kuat terhadap obat sentosa ini. Kebetulan, keluarga Fadeo adalah salah satunya. Setelah konsumsi obat itu, ayah dan anak Fadeo gagal diselamatkan sehingga meninggal di rumah sakit. Kemudian, Fadeo yang adalah mahasiswa diam-diam melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti kuat yang menunjukkan bahwa kondisi keluarganya memburuk setelah mengonsumsi obat pemberian rumah sakit dan pada akhirnya meninggal. Setelah itu, Fadeo berencana menggugat rumah sakit dan perusahaan farmasi dengan bukti-bukti yang ada. Akan tetapi, ada orang yang membungkam masalah itu dengan bayaran tinggi. Orang itu juga menghubungi pamanku yang menjadi pejabat Pemkot, memintanya memberiku 4 miliar agar aku mengawasi Fadeo dan melarang Fadeo meninggalkan kota Juwana untuk memproses bugatan. Dalam keputusasaan, Fadeo bunuh diri di gerbang desa. Di Villa Fayat, Fayat yang takut pada ancaman Surya akhirnya mengungkapkan semua kebenaran tentang tragedi Fadeo dan kasus obat sentosa. Surya diam-diam merekam omongan Fayat sebagai bukti konkret yang akan ditunjukkan kepada halayak. Apakah dalangnya adalah Haris yang kalian sebut di telepon barusan? Setahuku, dia adalah orang penting di Dewan Kesehatan Nasional Kota. Jangan bilang kamu nggak kenal. Surya memancing Fayat untuk memberitahukan dalangnya. Ya, tapi aku hanya pernah menemuinya sekali saja. Dengar-dengar, keluarga mereka menguasai 40% pasar farmasi kota Juwana dan sangat kaya. Orang awam bukan tandingan mereka, orang-orang seperti kami. Aku hanya melaksanakan perintah pembayar. Surya mengangguk puas saat mendengar Fayat menyebutkan bahwa Haris adalah dalang dibalik kasus obat sentosa. Lalu, dia tersenyum seraya berkata, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau kamu katakan dari awal, sama sekali nggak akan ada penderitaan fisik. Surya beranjak dari kursinya dan pergi, hendak pergi ke rumah Fadeo. Fayat yang babak belur sama sekali tidak berani merasa dendam. Surya telah melepaskan tangannya tiga kali dan menyambungkannya kembali. Di bawah penderitaan besar itu, Fayat tidak berani marah dan segera memberitahukan segala sesuatu yang dia ketahui. Fayat, ku peringatkan lagi, perbuatan jahat akan diberi karma jahat. Kalau kamu tobat mulai hari ini, aku akan mengampunimu karena kamu nggak membunuh orang secara langsung. Tapi kalau aku dengar kalian masih berani merajalela di desa ini dan menganiaya warga-warga, inilah nasibmu. Surya menepuk meja di depannya. Tangan Surya seolah-olah dilapisi api yang kemudian membakar meja itu hingga menjadi seonggok abu. Fayat terus menelan liur karena kekuatan Surya yang mengerikan. Dia segera mengangguk dan berjanji, jangan khawatir, aku pasti akan tobat. Surya tidak berharap Fayat akan memenuhi janji, tetapi ada baiknya jika Fayat lebih merasa was-was ketika hendak melakukan perbuatan jahat. Setidaknya, penjahat tidak akan melakukan kejahatan dengan semena-mena. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Surya meninggalkan fila mewah Fayat menuju rumah Fadeo. Pada kunjungan kedua ke rumah Bobrok Fadeo, Surya langsung melompati tembok ke halaman rumah tanpa repot-repot mengetuk pintu. Bab 1603 Di halaman, wanita tua itu bersikap tenang ketika melihat Surya lagi, seolah-olah tidak terkejut melihat Surya menerobos masuk ke rumahnya. Wanita tua itu bertanya, kalian bahkan merasa terancam olehku dan ingin membunuhku juga. Surya tahu wanita tua itu mengira dia adalah penjahat yang diutus oleh musuh untuk membunuhnya. Surya menggeleng seraya membantah, Bu, sepertinya ibu salah paham. Aku telah bunuh banyak orang, tapi mereka semua pantas mati. Kali ini, aku diminta untuk menyelidiki kasus obat sentosa. Itulah sebabnya aku datang tak diundang. Aku baru saja merekam bukti kejahatan Fayad di mana dia menahan dan mengawasi keluarga kalian secara ilegal. Jadi, aku datang untuk memperingatkan ibu. Kalau ibu mau balas dendam untuk mendiang keluargamu, pergilah bersamaku. Kalau enggak, aku khawatir ibu akan ditimpa kemalangan setelah Fayad menghubungi atasannya. Kalau ibu benar-benar ditimpa kemalangan, dendam keluargamu enggak akan terbalaskan. Penjahat-penjahat keji itu akan bebas berkeliaran di luar dan mencelakai lebih banyak orang lagi. Apakah ibu ingin melihat hal itu terjadi? Apakah ibu rela? Omongan Surya membuat wanita tua itu berlinang air mata. Butuh waktu sesaat baginya untuk menahan rasa duka dan berkata, Bagaimana aku bisa tahu kamu bukan utusan mereka yang ingin mencuri barangku dengan cara ini? Surya tahu, barang yang dimaksud adalah bukti yang telah dikumpulkan oleh Fadeo. Itulah mengapa wanita tua ini dapat hidup sampai sekarang. Jika tidak, orang-orang sadis itu pasti sudah membunuh wanita tua ini. Ibu, dengan kemampuanku, enggak ada yang enggak bisa kudapatkan. Buat apa aku membohomimu? Aku punya video tadi saat aku memaksa Fayat mengakui kejahatannya, coba ibu lihat. Setelah itu, Surya menunjukkan video di mana dia menghajar Fayat supaya mau mengakui kejahatannya kepada wanita tua itu. Melihat Fayat babak belur, wanita tua itu tertawa di tengah tangisannya, Hahaha, pukulan bagus. Sayangnya, kamu enggak bunuh bajingan itu. Kalau enggak, anakku bisa istirahat dengan tenang di dunia bawah. Surya mengangguk dan berucap, Membunuh Fayat bukan suatu hal yang sulit bagiku, tapi dia lebih berguna jika dibiarkan hidup. Kalau Fayat masih hidup, pengakuannya bisa dibuktikan. Kalau dalangnya ingin membunuh Fayat, itu justru membenarkan pengakuan Fayat dan akan mengekspos dirinya. Yang lebih penting sekarang adalah ibu. Kalau ibu kenapa-napa, bukti pengakuan Fayat pun enggak ada gunanya lagi. Jadi, aku mau ajak ibu pergi ke kota bersamaku, pergi menuntut keadilan untuk anak dan keluargamu. Bab 1604 Di jalan raya yang letaknya beberapa kilometer dari desa Tojoyo, Raka dan Aiman telah menunggu di dalam mobil selama dua jam. Ketika mereka sedang mengantuk, pintu mobil tiba-tiba diketuk. Begitu menoleh keluar, mereka melihat Surya berdiri di samping mobil sambil menggendong seorang wanita tua yang berpakaian lusuh. Kak Surya, aku hampir ketiduran kalau kamu masih belum datang. Ini, Didi Tania yang kamu bilang di telepon. Begitu melihat Surya, Raka dan Aiman segera keluar mobil untuk membantu wanita tua cacat itu masuk ke dalam mobil. Ya, kita pulang ke Pulau Aura dulu dan susun rencananya nanti. Memberantas dalang di balik industri farmasi kota. Juwana gak akan semudah yang kita kira. Baik, kita bahas setelah pulang nanti. Setelah berpesan pada Raka dan Aiman, Surya mengemudikan mobil menuju perkotaan. Di sisi lain, setelah Surya pergi, Fayad segera melaporkan perbuatan Surya kepada atasannya. Fayad tahu Surya mungkin tidak akan membunuhnya, tetapi atasan pasti akan membunuhnya jika tahu tentang pengkhianatan ini. Oleh karena itu, Fayad memasang taruhan di kedua sisi. Tidak peduli siapa yang menang, dia pasti bisa bertahan hidup. Di kota Juwana, di vila Julmin, kepala keluarga Julmin, Iwan, sedang memeriksa laporan keuangan dari usaha keluarganya dalam beberapa waktu terakhir. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Percakapan telepon hanya berlangsung singkat, tetapi setelah diakhiri, ekspresi tenang di wajah Iwan berubah menjadi kemarahan dan niat membunuh yang kuat. Paman Wendra, kabari Paman Irfan, keluarga kita sedang berada dalam masalah dan minta bantuannya. Kalau Paman Irfan tolak, tanyakan apakah Paman Irfan bisa menghubungi organisasi itu. Kita bayar mereka, pria tua yang menyeduh teh di samping beranjak dari kursinya dan menyahut, Pak Iwan, jangan khawatir, aku akan menemui Pak Irfan sekarang juga. Taman belakang vila Julmin, Kali yang jernih membentang di depan sebuah gua alami, serta ada hutan bambu yang rindang di sisi Kali. Terdapat jalan setapak yang melintasi hutan bambu sampai ke mulut gua. Tempat ini sungguh indah, elok, tetapi terpencil. Wendra, pengurus keluarga Julmin, melintasi hutan bambu sendirian dan tiba di mulut gua. Dia berseru, atas perintah Pak Iwan, aku datang untuk meminta Pak Irfan membantu keluarga Julmin mengatasi beberapa masalah. Tidak tampak seorang pun di dalam gua, tetapi suara yang lantang menjawab, aku sudah nggak urus masalah lagi. Kalau butuh bantuan, kalian cari orang ini saja. Kemudian, sekeping koin emas dilemparkan dari gua ke depan kaki Wendra. Terima kasih, Pak Irfan. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Wendra kembali ke vila dan menyerahkan koin emas kuno itu kepada Iwan. Pak Iwan, Pak Irfan tetap nggak mau turun tangan. Tapi, Pak Irfan memberikan sekeping koin emas berkepala hantu. Pak Iwan mau bayar berapa? Iwan menatap koin emas berkepala hantu di meja dan merenung sejenak. Lalu, dia berucap, dalam 2 triliun, aku mau hapus semua potensi bahaya dari kasus obat sentosa. Kalau hal ini terekspos, kerugian dari saham perusahaan farmasi keluarga Julmin nggak hanya 2 triliun saja. 2 triliun. Mendengar ucapan Iwan, Wendra yang biasanya kalem pun merasakan bahaya besar yang akan segera tiba. Bersambung ke bab 1605. Terima kasih.